Intro Pemirsa Woli TV berjumpa kembali dalam berita terkini bersama saya Nyawan Winata dan saat ini saya sudah bersama Bendesa Adat Bebalang Bangli Beliau adalah Sang Putu Suteje Nanti kita akan menanyakan tentang keberadaan atau tugas dari Satgas Gotong Royong di Desa Adat terkait COVID-19 terutama bagaimana penanganan terhadap pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri Yang di Desa Adat Bebalang pun ingin istilah untuk penanganan terhadap pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri karena kan ini ada kecurigaan atau ditakutkan membawa virus misalnya Apakah ada penanganan khusus di Desa Adat Bebalang? Matur Seksemang, ini kewendenan pemargi semeton yang baru balik dari luar negeri yang sering dikatakan sebagai pekerja migran untuk wilayah Desa Adat Bebalang Nah, di tiang satu kan sampun terbentuk di Kering Desa Adat Bebalang Satuan Tugas Gotong Royong penanggulangan COVID-19 pun ingin Sampun, di tiang, nah, mi karsarin, mi kam kamen, indik daging kewendenan semeton saya wawurau nge Asiki semeton saya wawurau nge, asiki semeton saya wawurau nge Sampun mengisolasi secara mandiri Sampun kewendenan sebagai langkah antisipasi menawih kantun wendik semeton-semeton yang di luar negeri nge Sampun, pacang, pacang, pastike, hampun pacang balik Nah, di tiang, salar, ange, saking, satuan tugas Gotong Royong putih Sampun, salar, sayage, menyiapkan rumah tinggal atau tempat tinggal Nah, kita kontrak Jadi, kita sewa kamar untuk kita peruntukkan bagi semeton saya wawurau nge, saking luar negeri Untuk mengisolasi diri secara mandiri Secara logistik, baik itu sembakonya, baik dan segala-segalanya Kita tanggulangi dari satuan tugas Gotong Royong putih Nah, anggaran yang kita pergunakan, dana yang kita pergunakan Untuk penanggulangan putih adalah kita ambil menyisir dana dari bantuan desa adat Yang bersumber dari APBD Provinsi Bali, yang wilayahnya 300 juta Sesuai dengan edaran Pak Gubernur, itu kita sisikan 150 juta Untuk penanggulangan virus COVID-19 Berapa jumlahnya, ada datanya? Nah, secara data, satu kan di Ring Satuan Tugas Gotong Royong putih Tidak secara datanya ampun, apal, sekitar Wendan Bahkan yang akan datang lagi, sambung Wendan Yang akan datang, maunya kita siapkan tempat tinggal, rumah kita sewa Untuk tempat tinggal yang baru akan datang lagi, kita sewa Dengan mempergunakan dana APBD Provinsi Bali dari semesta berencana Tahun 2020 Berarti dari desa adat dan Satuan Tugas Gotong Royong ini melakukan pengawasan terhadap pekerja pikiran Karena kita ya, kita sesuai dengan bagiannya Yang Renggo Balang, wilayah, jadi jumlah Satuan Tugas Gotong Royong Puniki Penanggulangan COVID-19, memwilah 35 orang Ya, 35 orang, sesuai dengan fungsi tugasnya Jadi mereka, Wendan yang mengawasi, bagian logistik Wendan, taler, bagian-bagian edukasinya, bagian edukasinya pendidikan Kadibu Nika Suksumur Ratu, Juru Bendesa Sampun memberikan Ada yang hal positif, jadi desa adat menyediakan tempat khusus Bahkan untuk dikontrakkan sebuah tempat untuk melakukan isolasi Suksumur Ratu, atas informasi dan demikian Pemirsa Bali TV Berita terkini kita hari ini, saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di berita terkini berikutnya Terima kasih